Kita coba tes pantul kayu Jimizu Tani Super ZLC ya Akan kita coba tes pantul dengan kayu Janjika Super ZLC Ini dia suara dari kayu Jimizu Tani Super ZLC Nah tepatkan guys suaranya guys Termasuk kayu kencang nih guys Kalau menurut saya guys ya Kalau pendapat saya Dia nomor 2 setelah si Janjika Super ya Kalau menurut saya karing kencang itu adalah Janjika Super Atau mungkin Rin Goyan ya Karena Rin Goyan tidak diproduksi lagi Ini dia suaranya Janjika Super Nah teman-teman bisa denger ya Tip-tiknya itu loh guys Mata banget Tapi kalau si Jimizu Tani ini Dia lebih kontrol ya guys Karena memang kotornya dia pake limba Lima itu karakternya Dia lebih soft dibanding kotor ya guys Jadi dia untuk menghasilkan putaran yang tinggi Dia lebih bagus Ini dia Tes pantul daripada Jimizu Tani Super ZLC Kita komparasi dengan Janjika Sekali lagi guys Sekali lagi Oke Itu dia perbedaannya guys ya Itu dia perbedaan daripada tes pantul Kayu Jimizu Tani Super ZLC ini Nah teman-teman bisa mendapatkan kayu ini Disini ya guys Nah bisa kontak langsung nomor saya Mantap Terima kasih